Oke, tentang mengkonfigurasi Windows Jadi Windows ini adalah salah satu sistem operasi Dari beberapa sistem operasi yang bisa kita pilih Ada Windows, ada Linux, ada mesintos Dan kita tahu sistem operasi itu adalah Program yang pertama kali muncul ketika komputer kita hidupkan Jadi karena dia yang pertama sekali berarti Fungsinya nanti dialah yang akan mengendalikan semua aplikasi Yang berada di atasnya, yang menghubungkan ke hardware Jadi pertama itu hardware, di atasnya ada sistem operasi Salah satunya sistem operasi yang paling banyak digunakan di User, di tingkat user adalah Windows Nah pada chapter ini kita akan bahas bagaimana Mengkonfigurasi Windows ya Setelah minggu lalu adalah bagaimana cara menginstallnya Nah Windows itu yang akan kita bahas itu Ada Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10 gitu ya Yang sebelum Windows versi terakhir itu kan Windows 11 ya Nah kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di Windows desktop ya Task managernya, running processnya, service yang ada di Windows ya Bagaimana kita mengelola file, folder, dan aplikasi di Windows Nah di Windows itu nanti kita mungkin yang sudah pada tahu juga ya Bahwa kebanyakan kalau kita mau mengkonfigurasi Windows itu Yang pertama bisa lewat control panel ya Di control panel itu ada beberapa hal yang bisa kita atur ya Kemudian nanti bisa juga dari system administration ya Ini juga ada beberapa yang bisa kita atur gitu dari Windows kita Nah Windows selain grafis dia juga punya command line namanya yang layar hitam Ada kursornya nanti kita bisa ketikan command dalam bentuk baris namanya itu command line Jadi Windows punya command line dimana kita disana juga bisa mengkonfigurasi beberapa hal Nah di kernel Windows, sistem operasi Windows juga bisa menghubungkan komputer kita ke jaringan Maka juga ada konfigurasi bagaimana mengkonfigurasi jaringan komputer kita Agar terhubung ke jaringan di sistem operasi Windows Nah terakhir ada pembahasan tentang bagaimana cara mendiagnosa dan melakukan preventif ya Mencegah kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi pada Windows kita ya Oke Ini yang troubleshootingnya ya Oke kita jadi Windows desktop dan file explorer ya Nah yang pertama tentang versi Windows dulu Jadi Windows itu ada sejak tahun 1985 ya Jadi Windows itu ada sejak 1985 Anda belum lahir ya Saya masih sekolah tahun 1985 Nah itu Windows pertama kali ya di Amerika ya Pendirinya adalah Billcate namanya Billcate Anda tahu juga lah ya Billcate ya Nah sampai sekarang ada sekitar 25 versi Windows Nah sesuai dengan perkembangan CPU maka ada Windows untuk CPU ya CPU atau prosesor yang untuk yang 32 bit ada yang untuk 64 bit gitu ya Nah untuk Windows 10 sendiri itu kedua-duanya ada ya Ada Windows 10 untuk 32 bit ada Windows 10 untuk 64 bit karena Sampai sekarang prosesor 32 bit juga masih banyak ya Yang bisa lebih dioptimalkan oleh Windows yang versi 32 bitnya gitu nanti Kalau prosesor kita 64 bit lebih baik yang kita installkan adalah Juga yang Windows 64 bit supaya lebih optimal ya Nah ini perjalanan ya yang Windows ya dari tahun 1985 Jadi memang ada dulu Windows versi 1 ya Setelah dilempar ke pasaran diberi nama 101 gitu Ini Windows pertama kali ya Nah sebelum ada Windows dulu komputer pakai apa sistem operasinya Nah sebelum ada Windows dulu ada namanya DOS ya Disk Operating System Jadi ini yang kita sebut tahun 1985 itu ya Windowsnya Versi 1, 101, 1.02, 1.04, versi 2 ya Nah saya sendiri menggunakan di Windows itu pertama kali Windows 3.11 mana ini dia Windows 3.11 ya Ya sekitar tahun-tahun ini lah tahun 94 ya Tahun 1945 itu baru ada di Indonesia baru sampai Windows Itu pun Windows 3.11 ya Windows-Windows yang sebelumnya ini tidak begitu beredar ya Dan kita juga belum begitu mengenal komputer waktu itu ya Ya seperti inilah perjalanan Windows Windows 98, ada Windows 2000 Nah ini Windows XP, Windows yang paling lama berlangsung ya Ini mungkin kebanyakan Anda baru lahir ya Ada namanya Windows-Windows XP Ini Windows XP ini lama Sampai tahun baru ada setelah Windows XP itu langsung ada Windows Pista Nah ini Windows Pista Tahun 2007 Dari tahun 2002 Cukup lama Windows XP itu Windows tidak ada perubahan gitu ya Tidak ada perubahan nama yang berarti gitu ya Terus Windows XP Akhirnya muncullah Windows 7, Windows 8 Nah ini Windows 9 sempat ada tapi tidak beredar Ada Windows 10 sekarang ini ya Ini Windows XP tahun 2006 tadi ya Ini yang Windows 7, Windows 8, Windows 81 Nah sampai sekarang ini Windows 10 dan Windows 11 Di ujung tahun 2022 atau pertengahan dulu ya Kita mengenal ada Windows Windows 11 namanya Nah nama Windows sendiri itu kadang mengikuti nama tahunnya Ada juga yang versinya Jadi kayak sekarang Windows 7, 8, 9, 10 Itu mengikuti urutannya Tapi dulu ada Windows yang mengikuti tahunnya Ada Windows 95 berarti tahun 95 Ada Windows 98, Windows 2000 gitu ya Windows XP juga sebenarnya artinya tahun milenial ya Kemudian waktu Windows 7 kembali menggunakan angka gitu Jadi Microsoft sebagai perusahaan Windows memang penomoran menyebut versinya nanti beda-beda dia Nah ini Windows 7 yang didilis tahun 2007 yang pertama kita bahas ya Setelah ada Windows XP ada Windows 7 yang cukup enak juga digunakan ya Jadi artinya orang yang menggunakan XP atau menggunakan Windows 7 itu tidak begitu kecewa ya Setelah Windows 7 ada Windows 8 ya tahun 2012 Windows 8 itu terutama memperbaiki tampilannya ya Tampilannya itu Windows 8 memaksakan ini ya Karena perkembangan tablet ya Handphone ya begitu cepat Maka Microsoft mencoba di Windows 8 itu dia Mengutamakan interface touchscreennya Nah tetapi ternyata interface ini tidak begitu populer ya Artinya tidak begitu disukai oleh para user ya Karena user merasa kesulitan menggunakannya Itu kalau di analis interface namanya itu tidak user friendly ya Tidak mudah digunakan waktu itu Windows 8 Sehingga Windows 8 ini tidak lama ya Kemudian langsung diperbaiki oleh Ini oleh apa oleh Microsoft Jadi ada Windows 8.1 ya tahun 2013 Akulah Windows 8.1 yang kembali Menu startnya kembali diadakan gitu ya Karena banyak juga yang protes Ini kok nggak ada menu startnya lagi gitu Nah sampai sekarang Windows 10, Windows 11 tetap menu startnya dipertahankan Jadi dulu itu Windows sempat menghilangkan menu start Karena menurut Windows orang-orang sudah mulai kebanyakan pakai tablet Ya pakai tablet Atau pakai touchscreen ketimbang pakai mouse Ternyata enggak kan sampai sekarang kita masih pakai mouse masih banyak Ya kemudian Windows 10 Nah ini Windows 10 ini juga ada beberapa hal yang ditambah gitu ya Jadi Windows itu kenapa Windows itu terus versinya berubah-berubah gitu Karena setiap penambahan versi pasti ada yang berubah ada yang bertambah gitu Ada yang diperbaiki oleh Windows gitu ya Dan setiap versi itu beda-beda gitu Itu apa yang ditambahkan oleh Windowsnya oleh Microsoft ya Nama perusahaannya Microsoft Nah Windows 7 itu ada beberapa ini ya Ada beberapa fitur namanya fitur yang sangat khas di Windows 7 itu ada namanya sec Semua Windows itu bisa minimize all Windows not being used by clicking and shaking the Windows Jadi kita meminimaskan bisa aplikasi kita yang tapi dalam bentuk ini bisa kita minimalkan Tidak mesti pakai klik gitu ya Kemudian ada pick ya View the desktop icon Behind open windows ya Jadi kalau kursor kita kita letakkan gitu ya Ke bagian desktop ya Di bagian taskbar nanti kita bisa langsung ke sana gitu ya Ada snap ini bisa kita ubah-ubah ukuran screennya ya Ya begitu di Windows 7, Windows 8 ini yang tadi ini seperti ini Tidak ada starnya ya Dia pakai apa namanya tile ya Jadi benar-benar icon ini kayak Android lah gitu ya Atau kayak iPhone ya iOS ya di iPhone Jadi kan memang tidak ada starnya ya kalau tablet-tablet yang ini ya Tapi Windows mencoba dulu Ini rupanya pada banyak protes tadi kan Sehingga muncul Windows 8.1 Nah ini kembali ada starnya gitu Di Windows Nah kemudian di Windows itu selalu ada fasilitas namanya personalizing ya Di Windows desktop ya Jadi kita bisa mengubah time-nya Jadi kita maunya tampilan Kalau time itu sekali kita ubah gambar latar belakangnya, background-nya, warnanya, menu-nya itu berubah semua ya Kemudian ada environment-nya juga ya Apakah nanti menu-nya bentuk tile ya Susunan menu-nya seperti apa Start screen-nya nanti apakah right Tombol klik kanan, klik kiri gitu ya Cara searching-nya gitu Nah itu Itu namanya personalisasi ya Untuk interface lah Ini Windows ini cukup bagus lah ya Pengaturan itunya ya Personalisasi Kemudian Nah ini nanti ya Oke Ini nanti di Inen akad ya Ini kena ini materi yang paling banyak ini Hampir 200 halaman Jadi kita Nanti silakan Anda baca sendiri untuk yang lengkapnya Nah ini di Windows 10 Ini ciri khasnya ini ya Di starnya ini langsung Ada aplikasinya langsung di upjatin ya Kemudian di sini ada library-nya Jadi dengan Windows 10 Yang sekarang masih banyak digunakan juga Ya termasuk laptop saya juga sekarang masih pakai Windows 10 Itu Kita bisa cepat mencapai aplikasi ya Nanti ada basitas searching-nya Nah ini bedanya Windows 8.1 dan Windows Yang 8 tadi ya Nah ini Windows 8 ini menghilangkan Ini ya Mencoba menghilangkan Tapi sebenarnya di Windows Ini ya Apa di Windows 8 Di Windows yang setelah 8 itu kita tetap masih bisa gitu Kalau kita memang mau menghilangkan Itunya ya Menghilangkan apa starnya tadi Oke ini Ya ini Windows Sistem menu ya Jadi ini namanya menu Jadi kalau di Windows 7 kan seperti ini ya Anda mungkin masih Sempat ya Melihat atau menggunakan Windows 7 ya Nah kemudian ada taskbar ya Taskbar itu bagian menu yang letaknya di bawah itu ya Itu bisa kita atur Mau kita lock Kita apa gitu ya Jadi bisa kita custom lah gitu Itu taskbar-nya itu Oke Nah kemudian Di Windows itu Kita paling banyak itu Kalau kita mau mengatur itu Melalui taskmanager ya Melalui taskmanagernya Nah mulai sini Kita Nggak usah lagi pakai Apa ini Pakai Ya Kita ke net account ya Nah jadi ini Pembahasannya kan cukup banyak Ini chapter 11 ya Ini kelihatan ya Saya lagi share apa Share net account Halo 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 Iya Pak Tadi nggak kelihatan net account ya Pak Saya lagi share apa ini Ya lagi saya share PowerPoint atau web ini sekarang Webnya Pak Webnya ya Pak Oke Ya jadi pembahasan kita chapter 11 ini cukup banyak Tapi sebenarnya dikit-dikit ya Nanti bisa Anda baca satu persatu ya Ini tadi yang kita sudah sampai ke sini tadi ya Ke bagian sini tadi ya Sampai ke taskmanager ini ya Jadi kalau dari net account Anda Anda bisa baca seperti ini nanti ini Kita sampai taskmanager Di taskmanager yang dibahas ini Begitu ya Nanti Ada windows explorer Windows explorer yang dibahas ini Ini yang windows desktop ya Jadi maksudnya windows desktop tadi itu kita dari sini ya Ini dari sini Ini kelihatan ya Mode saya ya Saya klik kanan Kalau saya klik Nah saya langsung ke sini Ini namanya desktop ya Tahu ya untuk menuju langsung ke sini ya Jadi di taskbar kita klik kanan Ini saya klik kanan saya kelihatan ya Halo Kelihatan nggak Kelihatan Kelihatan Jadi itu namanya desktop Kemudian Kembali ya Kalau mau ini ke sini kembali Kemudian taskmanager Nah tahu Cara menuju ke taskmanager gimana Dengan menekan Ayo siapa yang tahu Taskmanager caranya Kalau di windows Klik kanan di taskbar pak Klik kanan di taskbar Kemudian Taskmanager ini ya Klik taskmanager Ya Ini boleh Atau kalau mau pakai keyboard Kalau pakai keyboard Control alt delete Ya Control Alt delete itu ditekan serentak ya Nah yang muncul seperti ini Nah ini seperti ini Kita pilih taskmanager Nah ini Ini tampilannya ya Kelihatan ya Ini yang Yang windows Kotak yang Enggak Enggak kelihatan pak Putih pak Putih Semuanya putih Iya Ini saya harus ke ini kali ya Ntar ke desktop kali Ke desktop Baru saya buka ya Nah ini Kalau begini Yang kelihatan apa Kelihatan pak Kelihatan ya sekarang ya Apa yang kelihatan Masih gak kelihatan pak Oh sekarang kelihatan Sekarang kelihatan ya Jadi ada Tab process Ada performance Nah ini kalau performance Kita bisa melihat ya CPU nya Penggunaan CPU Saat ini di komputer saya Seperti ini Penggunaan memory Saat ini di komputer saya Seperti ini Jadi memorinya Dah agak penuh ini Jadi memorinya 8GB Yang bisa dipakai 7GB Itu Sudah 90% terpakai Ya Ini penggunaan hadis saya Gitu ya Hadis saya Ini Direktorinya cukup banyak Sampai G Sampai I Ini Nah ini saya punya SSD Ini ya Kalau tergantung alat-alatnya Ini saya pakai wifi Nah ini Itu namanya Performance nya Anda bisa melihat ini Di komputer Anda Ya Anda lagi main jaringan Ini bandwidth saya bagaimana Oh ini bandwidth saya Begini tadi tinggi ya Sekitar berapa ini 500kbps ya Saya membuka ini tadi ya Saya membuka Nenakad cuma padahal Ini sampai 1MB Oke ya Kemudian kita bisa lihat Aplikasi Ya Halo Halo Iya pak Nggak jadi Ya Tapi ini grafiknya kelihatan ya Iya Grafiknya jalan-jalan kelihatan Iya Kelihatan ya Nah ini aplikasi ya Jadi aplikasi yang sedang jalan ini Ini kita bisa ranking ya Ini apa Mana yang paling banyak gunakan Spiew Keli aja nih Spiew Nah ini Oh yang paling banyak ini ya Aplikasi Portana gitu ya Mana yang paling banyak Nyedot Bandit tadi ya Jaringan ya Keli aja nih Oh ini yang paling banyak Microsoft Store Oh jadi Microsoft Store saya lagi ngeupdate ya Makanya dia Cukup Gini ya Ini kadang-kadang Aplikasi-aplikasi yang tidak kita ini Kan dia jalan sendiri ya Oh ini yang Meter Network ya Oh ini Nol ya Meter Network Ini tile-nya gitu ya Jadi Itu aplikasi Nah kemudian kita bisa ngatur Start-nya ya Apa Aplikasi Waktu komputer pertama kali kita hidupkan Apa yang Apa yang langsung jalan Ini kalau Yang enable-nya ini saya Saya ini ya Sortir ya Berarti yang ini langsung jalan Ini Google Drive Breaking Persistent Module ya Ini apa ini HKCMD Modul gitu Nah ini Tapi kalau kita ada yang Nggak Nggak ingin jalan gitu ya Karena Sering kali Lambat gitu Proses start-nya ini kita Disable aja ya Misalkan ini Mau saya disable ya Cara mendisable ini Di Di klik kanan ini Disable Ini kan jadi berubah ya Jadi disable ya Itu namanya bagian startup Kemudian kita bisa lihat Ini user yang Sedang menggunakan Kalau usernya ada dua ya Atau tiga ya Ini kebetulan usernya satu ya Ini saya Kemudian kita bisa melihat Ini namanya service ya Service ya Yang lagi jalan Ini yang running ya Jadi ada banyak aplikasi Yang sedang running ya Padahal yang terbuka kan Cuma beberapa nih Aplikasi saya Tapi kayak ini Chrome-nya aja Setiap kita buka Tab dia membuka Satu service Jadi banyak ya Ini yang detailnya ya Secara detail Ini yang nama-nama service Service-nya disebutkan dalam bentuk Jadi kita bisa lihat ya Mana yang sedang jalan Ini running Kalau yang stop Berarti dia Saya klik Jadi stop berarti ini Tidak jalan Jadi seringkali Kalau ada hal-hal yang mencerigakan Kita membuka bagian Task Manager ini ya Apakah di prosesnya Kita bisa melihat Wah ini mana ya Pak Banyak pakai CPU saya gitu ya Pas saya klik Wah ini Cisco Oh iya Karena sekarang saya lagi pakai Apa ini Pakai Webex ya Webex yang paling banyak Makan CPU Makan memory Kalau memory Kalau memory yang banyak Chrome Karena saya lagi buka Chrome banyak ya Paling tinggi dia Chrome ya Kalau yang makan hadis Itu nani system ya Oh ini tadi yang jaringan tadi Ini dia Yang paling banyak Ngambil jaringan ya Webex sekarang Sama Chrome ya Paling banyak Webex ya Jadi saat ini Webex yang saya gunakan ini Satu mega Nggak sampai 0,8 mega Ya itu namanya Task Manager Ini saya tutup Namanya Task Manager Selain Task Manager Yang sering kita Gunakan Apa kita utak hati Itu di Windows itu Ini ya Windows File Explorer Ayo kalau saya mau ke sana Gimana Bisa nggak ada di sini Klik kanannya Di Task Manager Klik kanan Ada nggak di sini Windows File Explorer Nggak ada dari sini Yang biasa pakai sini Ternyata nggak ada Saya sendiri jarang pakai ini Kemana kita Kalau mau ke Windows Explorer Ayo Kalau saya sudah Saya letakkan iconnya Di sini Ini kalau saya klik Nah ini dia Inilah di Windows Explorer saya Yang paling atas itu ada ini Di PC Ini yang paling atas ya Di dalamnya ada Desktop Dokumen Ada feature Video Nah ini ada nama-nama folder saya Ada C Ada D Ada E Ada F Ada G Ini G Ini Google Drive saya Ini namanya Windows Explorer Windows X Explorer Kita bisa melihat folder kita Tapi tidak hanya folder Kita bisa melihat ini Di dalam disk Di sini Kita langsung mulai Desktop Di tampilan desktop Di depan itu Kita bisa langsung Lihat di sini Bahkan di network ini Kita bisa lihat Kalau network kita Terhubung ke jaringan Nanti bisa terlihat Di sini Kayak ini dia Nah ini Terhubung ke Salah satu Komputer di dalam jaringan Ini bagian networknya Nah ini Namanya Windows Explorer Ya Cara yang paling cepat itu Tekan tombol bendera Tekan huruf E Misalkan ini ya Saya tekan bendera Tekan huruf E Ini langsung Dia terbuka yang baru Buka dia yang baru Itu juga Cara menuju Ke Windows X Oke Windows Explorer sudah Ini Nah di dalam Windows Explorer Itu kita bisa Macam-macam ya Ya ada Di sana ada Ada library sini Yang biasa di sharing ya Kalau di sharing pakai Windows Nah ini perlu saya Tunjukkan juga ya Nah di Sharing di Ini dari This PC Nah ini kalau kita lihat Di sini Di atas ini Nah ini ada Ada banyak Apa Ini namanya Apa Reborn ya Reborn ini Ini kalau saya klik This PC Ini kan ada komputer Ada view ya Ini saya klik view Nah ini di navigation Nah ini saya bisa Ini library-nya Kalau Kalau Mau kita lihat Nah bisa muncul Nanti di sini ada library Jadi library itu bisa Kamera Dokumen Musik Picture Nah ini biasanya Yang sering Kalau kita mau share Dia ke LAN Biasanya ini Ikut tershare Orang bisa lihat Video kita Gambar Kalau ada musik Gitu ya Dokumen Atau Bahkan kamera Gitu ya Kalau Oke Itu Nah ini Oke Kemudian Control panel Nah Control panel ini Tempat kita Menyetting-nyetting ya Mengubah Mengubah settingan Nah itu namanya Mengubah konfigurasi Untuk menuju Ke control panel Belum kelihatan Hah kelihatan enggak Agak lama ya Halo 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 Ya ini saya mau Kalau mau menuju Control panel Ya bisa kita ketik Control gitu ya Di bagian searchingnya Taskbar Nah nanti Ada muncul ini Control panel Ini di klik aja Nah seperti ini Ini tampilan Control panel ya Jadi ada banyak Pilihan ya Administrasi tool Credential manager Nah ini ada Recovery Trouble sorting Ini internet Ya kalau kita mau Nyetting internet Dari sini Jaringan gitu ya Mau menghitung ini Bahasanya Atau jam gitu ya User User account juga Kita nyettingnya Dari control panel Bisa Kita bisa Ini ya Firewall Bisa kita setting Nah ini yang sering Ini di page manager Kalau ada alat baru Yang baru kita Tambahkan Biasanya Di page manager Printer Dan sebagainya Tampilannya bisa kecil Seperti ini Bisa besar ini Viewnya ini Di kanan atas Nah ini kalau gini Dia jadi besar Itu namanya Control panel ya Bagian yang cukup Banyak juga ya Nah di control panel ini Yang sering dipakai Inilah administrative tool ya Ini kalau saya klik Nah di sini ada banyak Yang bisa kita atur Di Windows kita Kita bisa ngatur Komponen servicenya Ini komputer management Ini kayak hadis Nanti ya bisa Kalau mau kita Mau kita tambah Ininya ya Kita bagi-bagi gitu Hadisnya bisa Dari komputer management ini Atau usernya nanti ya Kita bisa defra Kalau kita mau Melakukan clean up Di hadis kita Kita kalau mengatur Event dan selanjutnya Gitu ini adalah Di bagian Administrative tool Administrative tool Oke Itu Bagian Control panel ya Nah ini tadi Administrative tool Tadi udah ya Ini comment line Nah ini comment line Comment line itu Caranya Ayo siapa tahu caranya Dari searching Saya ketika apa Ketika Apa C Halo Ketikan C Bisa comment Atau apa CM Ketikan CMD Enter Nah ini Tampilannya hitam Nah ini Keliatannya Seperti ini Halo Keliatan Seperti ini Ini ada Namanya Namanya Kebetulan Nama usernya Herianto Nah biasanya Dia langsung Kalau Di awal itu Defaultnya Dia langsung Ke folder user Kalau di windows Nah ini ada Banyak perintah Yang bisa kita Berikan Contohnya Perintahnya apa Saya mau lihat Isi hadis itu Perintahnya Direktory 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 ini Saya enter Berarti inilah Direktory Di dalam folder Yang tadi Ada banyak Perintah yang lain Yang bisa kita Lakukan Dari comment line Ini Ini comment line Ini perintah Perintah Namanya Cell Kalau di Lino Namanya Cell Yang ada Di windows Salah satunya Adalah CMD Selain itu Di windows Ada Ada power cell Sekarang Kalau di windows Yang sekarang Ini ada Ada cell Yang lebih ampuh Dari CMD Namanya power cell Jadi ada CMD Ada power cell Kalau mau ke power cell Di sini kita ketik aja Power Di bagian searching Jadi kalau di windows Sekarang Kalau kita mau Menuju ke Salah satu menu Kalau tidak kelihatan Diketik aja di sini Di mana ini Di bagian searching Di kanan Bawah ini Ini power cell Yang sama dengan Apa tadi Yang sama dengan CMD tadi Cuma ini lebih Banyak Perintah-perintah Yang bisa kita lakukan Di CMD itu Kalau kita enggak Ini Butuh Kalau kita mau Mengkonfigurasi Kita butuh Akun namanya Administrator Itu Bagian Bagian Command line Bagian Command line Ini sudah Kemudian Masalah networking Jadi di windows Kita bisa Setting jaringan Yang Paling mudah Itu kita melihatnya Di kanan bawah Kanan bawah Ini contohnya jaringan Ini kan ada Gambar wireless saya Ini kalau saya klik Kita bisa Open network Seperti ini Nah ini Dari sini saya bisa Setting jaringan saya Kemudian saya pakai Wi-Fi ya Kalau pakai Wi-Fi Saya klik ini Wi-Fi Nah ini Saya pakai Wi-Fi Ini nama Wi-Fi Tapi kalau saya pakai Kabel ini Saya klik ethernet Nah ini pakai kabel Ini not connected Karena saya enggak pakai Kabel komputer saya Dari sini kita bisa Setting ya Cara settingnya Klik di kanan Atas itu Ada change adapter Adapter option Nah dari sini Ini bisa kita Klik Kalau jaringan itu Ini kita Proportis ya Misalkan kalau saya Mau kasih IP di sini Nah ini saya kasih IP-nya Atau kalau saya Mau lihat IP-nya Ini saya klik kanan Apa Kalau mau lihat IP-nya Saya Status ya Oh ini Proportis ya Dari sini saya klik Klik properties Oh dari sini tadi Nah dari sini Status ya Jadi IP di komputer saya Sekarang ini adalah 192.168.43.165 Ini namanya IP Setiap kita punya IP Setiap komputer kita Yang terhubung ke internal Atau ke jaringan Oke Itu bagian networking Selain itu kita bisa sharing Jadi maksudnya sharing Kalau kita terhubung ke jaringan Ada beberapa komputer Seperti tadi ini Jadi sharing itu Kita bisa dari Windows Explorer Di bawah itu ada network Nah ini Jadi kalau ada komputer lain Yang jaringannya sama Di sini akan kelihatan Dan kita bisa Membuka folder dia Kalau dia izinkan Itu maksudnya Men sharingnya Selain men sharing folder Juga bisa men sharing printer Jadi kalau di komputer lain Yang dalam satu LAN Ada printernya Printernya pun bisa kita Gunakan Itu namanya share Kita share Kemudian kalau kita Sudah Men share Folder dari komputer lain Itu kita bisa Kasih mapping Mapping itu Maksudnya kita kasih nama Karena kan directory Kalau di Windows Itu kan ada C, D, E, F, G Nah kalau kita Sudah dapatkan Dari satu tempat Kita bisa kasih Dengan urutan nama Tentu Cara Supaya Seolah-olah Directorynya itu Berada di kita Secara tampilan Padahal sebenarnya Dia ada di komputer lain Oke Itu Kita sudah bahas Sampai ke jaringan Nah kemudian Di modul net account ini Di sini juga ada Bahannya Tentang Apa sih yang Masalah-masalah yang sering terjadi Di masalah di Windows Nah ini Ini ya Ada Preventive Mulai dari apa ini Kita Kontennya Gitu ya Kontennya maksudnya Apa yang mau kita installkan Gitu ya Ada masalah foldernya Kemudian Windows ya Windows itu ya Kita update ya Ini ya Jadi Windows itu Walaupun Kita sudah install Tapi seringkali Dari Microsoft Itu ada Tambahan-tambahan Gitu Atau ada perbaikan-perbaikan Tapi Kita tidak perlu install ulang Tapi kita bisa Memperbaikinya Dengan cara Mengupdate-nya Langsung Terhubung ke Server-nya Microsoft Kalau kita mau ke Windows update ini Klik aja disini Klik update Dimana di Searching-nya Windows Nah Ini dia nanti Dan nanti akan Diantarkan ke Windows update Atau kalau mau Lengkap ya Klik Windows update Kalau mau langsung Seperti ini Ini Windows updating Setting Jadi dari sini Kita bisa mengupdate Windows kita Sini ya Dari sini Ya Jadi mengupdate itu Kalau ada perbaikan-perbaikan Ini saya tutup dulu Ada Cukup banyak ini Saya terakhir mengupdate Wah tadi ya Tadi malam Saya mengupdate Oke Kemudian Ya Itulah Ininya Kemudian Biasanya ini ada Ada ininya ya Ada apa Ada gambar Tentang Troubleshootnya Ini Ini contoh Beberapa Troubleshoot Nanti Agar Anda baca Ini Jadi kalau ada orang yang Bermasalah Windowsnya Kita bisa tanya ke dia Kalau kita jadi teknisinya Cara nanyanya bisa dua Bisa open-ended Bisa close-ended Kalau open-ended Kita bertanya Dalam bentuk Kalimat tanya seperti ini Dan dia menjawab dalam bentuk Kalimat gitu ya Kata-katanya What Problems Are you having Ada masalah apa sih Kita nanya Dia kan harus menjawab dengan kalimatnya sendiri ya Tapi Di Pilihan lain Kita bisa bertanya Dengan close-ended ya Jadi ini Jadi pertanyaan itu ada pertanyaan terbuka Ada pertanyaan tertutup Setelah close-ended ini Pertanyaan tertutup Jawaban yang Orang yang kita tanya itu Cukup dua saja Dia cukup menjawab Ya dengan tidak saja Nah mana yang lebih baik ya Kita bertanya secara open-ended Atau close-ended Untuk orang-orang yang Dia punya pengetahuan lebih Lebih baik kita bertanya dengan open-ended ya Supaya kita mendapat informasi yang lebih lengkap Tapi kalau ada orang yang dia sangat awam di komputer Dan dia baru menggunakan gitu Dan Tidak banyak lah gitu ya Pengalaman dia di komputer Daripada pertanyaan kita membuat dia bingung Bagus kita mengajukan pertanyaan close-ended ya Misalkan Have you changed your password recently? Apakah bapak baru mengubah password bapak? Nah gitu kan Jawabannya apa itu? Cuma ya dengan tidak Itu namanya close-ended Jadi ada dua cara gitu ya Untuk kita ini Kalau kita Karena kan Baterai ini kan diberikan ke Anda kan Dalam rangka nanti Satu ketika Anda akan Melayani orang-orang yang punya masalah Di Windows-nya Dalam hal ini Windows ya Karena minggu depan lilup Jadi sistem operasi Windows-nya Oke Itu nanti Nah ini Ini contoh-contoh problem yang ini ya Login Login menggunakan user yang berbeda Menggunakan aplikasi pihak ketiga ya Yang tidak ada di Windows ya Apakah software itu harus diupdate atau tidak gitu ya Bagaimana cara meng-uninstall Aplikasi yang sudah ada Masalah-masalah yang umum lah gitu ya Kenapa kita harus masuk ke save mode? Kadang-kadang tidak ada namanya save mode ya Kita restart Tapi komputernya tidak Waktu dia start ya Tidak semuanya Tertip gitu Namanya save mode ya Nah Jadi di Windows Penggunaan Windows pun Sering ada beberapa masalah Yang kita Kalau paham Kita bisa bantu Yang pertama Bantu diri kita sendiri ya Kalau Windows kita bermasalah Kita bisa membantu orang lain Oke ya Itu materi kita Hari ini Nah ini yang terakhir Nah sumerinya Ya ini biasa ya Jadi sudah dibahas tentang versi Windows Kemudian bagaimana cara mengkonfigurasi Windows Apa yang perlu dikonfigurasi Tadi ya bisa pakai GUI Bisa pakai command line Tadi sudah kita bahas Dan Oh ya Kalau nanti ada secara umum ya Misalkan Yang berkaitan dengan virus Atau malware Nah nanti itu ada Itu masalah aplikasi Untuk membuat Sistem operasi kita mungkin Lebih terjaga ya Karena Saat ini Software itu Selain bisa kita gunakan Tapi ada juga orang buat software Yang tujuannya untuk mengganggu Mengganggu orang lain ya Namanya malware Nanti kita bahas ya Ada pembahasan melihat tersendiri Di pertemuan khusus nanti Oke itulah pembahasan kita Hari ini Tentang Windows configuration Lebih lengkapnya Silahkan Anda baca Seksion 11 Di Mana Di Netacad.com Oke Recordnya Tersendiri Tersendiri Tersendiri